Intro Ini adalah kisah dari Tanah Minang Tentang mereka yang mengais rezeki di perut bumi Mencari emas hitam di lorong yang gelap Kekayaan alam kota kecil dan elok Melahirkan budaya multi etnis Di antara bangunan-bangunan tua kota lama Inilah cerita tentang pusaka peninggalan bersejarah Di kota Batubara, Sawah Luntur Terima kasih telah menonton 15 tahun sudah Esmanto menjadi pengrajin ukiran Batubara Pria Parubaya, warga Kelurahan Tanah Lapang Kota Sawah Luntur, Sumatera Barat ini Diawai menjadikan bongkahan Batubara menjadi benda seni Batubara yang jenis si Dari segala sudut, dari segala sisi Dia itu mengkilat, sini mengkilat, sini mengkilat, mengkilat, mengkilat Dan atas bawah juga mengkilat Itu yang C itu, ciri-ciri yang C begitu Kalau dipegang dia lebih ringan lagi Dibanding yang lain Batubara yang dipilih adalah batubara yang C Batubara yang C itu yang padat Kemudian tidak terlalu Tidak banyak yang serat putih-putih seperti serabut itulah Kalau yang seperti ketemu ada serat putih seperti serabut Itu tuh kerasnya olang kepalang itu Pahat kalah sama dia Jadi itu tidak bisa dipakai Keahlian Esmanto mengukir batubara patut diacungi jempol Ia mengukir nyaris tanpa gambar atau desain Hasil ukiran batubara karyanya Dijual dengan harga bervariasi Mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah Tergantung ukuran dan bentuk Miniatur jam gadang setinggi 45 cm ini misalnya Dijual seharga 1 juta 700 ribu rupiah Pengerjaannya selesai dalam 5 hari Ya kalau batubara ini kan Kek sawah luntuh Memang dari zaman dulu Nini moyang kita Memang batubara yang nomor satu lah di sawah luntuh ini Keunikannya dia tuh bagus Kualitasnya bagus Pokoknya di mana-mana tamu datang Cuma yang dicari batubara gitu Oleh-oleh ada yang kecilnya Ada yang besarnya Sawah luntuh Telah lama dikenal sebagai kota batubara Dikelilingi gunung dan perbukitan Kota ini menjelma menjadi kota wisata tambang yang berbudaya Pusat kotanya Diasi dengan bangunan-bangunan lama Peninggalan masa penjejahan Belanda Jadi sampai saat ini di Indonesia sendiri adalah Kota menjadi kota percontohan lah Di bidang pusaka, peninggalan masyarakat maupun cagar budaya Dan saat ini sawah luntuh juga tengah mempersiapkan diri Ke pentas dunia Yaitu menjadi kota warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO Jadi saat ini ada 119 cagar budaya yang tersebar Di 4 kecamatan kota sawah luntuh Itu sudah ditetapkan melalui surat keputusan wali kota sawah luntuh Itu mulai tahun 2007, 2014 serta terakhir 2017 Dan di tahun 2014 sawah luntuh sudah ditetapkan menjadi kawasan Cagar budaya peringkat nasional Melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ya saat ini kalau untuk di kawasan kota lama ini Ada sejumlah 64 cagar budaya yang sudah diheritajkan Istilah sekarang lebih dikenal dengan heritage Kota sawah luntuh terletak sekitar 95 km dari kota Padang, Sumatera Barat Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Kota ini dikenal sebagai kota tambang batubara Kota ini berkembang menjadi kota tua terbaik di Indonesia Karena kelestarian bangunan-bangunan tua peninggalan bersejarah yang dimilikinya Keberadaannya lahir dari kisah pertambangan batubara yang panjang Jejak pertambangan batubara masa lampau di sawah luntuh masih eksis hingga kini Lubang tambang Basuro adalah salah satunya Pertambangan bawah tanah ini mulai digali tahun 1898 oleh orang rantai dan pekerja tambang Lubang sepanjang lebih dari 10 km dengan lebar lorong hampir 2 meter ini Adalah lubang tambang pertama di kawasan sugar Sejak April 2008, lubang ini dijadikan objek wisata tambang Dengan nama Lubang Tambang Basuro Konon, Suro merupakan nama mandor yang bekerja di lubang tambang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tarian rantai bakureh atau dalam bahasa Minangkabau berarti bekerja secara paksa Menjadi representasi kehidupan para penambang batubara di sawah luntuh pada masa pemerintahan kolonial Belanda Sejumlah penambang bekerja dalam kondisi terikat rantai Mereka disebut sebagai orang rantai Jadi Belanda harus memutar otak gimana caranya? Kita baru mulai dan kita harus berproduksi Sementara orang-orang lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan produksi tersebut Harus bagaimana caranya? Sampai mereka pada keputusan salah satu yang bisa dieksploitasi untuk kerja keras semacam ini yaitu para hukuman itu Orang-orang hukuman inilah yang kemudian didatangkan ke sawah luntuh Mereka pada umumnya adalah orang-orang kriminal dan mereka berasal dari pulau Jawa Nah kenapa mereka disebut orang rantai? Nah mereka itu kaki-kakinya ketika akan pergi dan pulang bekerja itu Itu dirantai Bahkan gemericik bunyi rantai itu saja sudah membuat masyarakat takut sebenarnya Ketika itu kalau gemericik rantai itu sudah Masyarakat di sekitar situ akan menghindar saja Kedatangan orang rantai dari luar pulau Sumatera Menjadikan sawah luntuh sebagai kota multietnis Konon, berbagai kesenian dari pulau Jawa menjadi hiburan tersendiri Bagi para penambang termasuk orang rantai Salah satunya, Ronggeng Awal mulanya kan karena Belanda berpikiran setiap akhir pekan Orang-orang rantai ini kan tidak ada aktivitas mereka untuk berbuat apa Sehingga Belanda juga berpikiran mendatangkan atau membuat sebuah kegiatan atau acara Hiburan-hiburan untuk orang rantai Dengan tujuan agar mereka tidak ada keinginan untuk melarikan diri Atau malah untuk kabur ke meninggalkan sawah luntuh Maka didatangkanlah penari-penari Ronggeng dari tanah Jawa Yang itu dari Jawa Barat, Sunda, sama Jawa Tengah Orang rantai menyimpan kisah yang kelam Jejaknya ada di tempat pemakaman umur air dingin Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Luntuh Sukaditega adalah cucu orang rantai Menurut cerita dari keluarganya secara turun-temurun Karno kakeknya adalah tahanan yang didatangkan dari pekalungan Jawa Tengah Untuk dijadikan pekerja paksa Di pemakaman inilah kakeknya dimakamkan Ada lebih dari seribu orang rantai Yang dimakamkan di sawah luntuh Batu-batu nisan berbentuk balok panjang ini Menjadi bukti bahwa mereka benar-benar ada Tak ada tulisan nama di permukaan batu ini Yang ada hanyalah angka yang menjadi identitas Nah Pak Sukadi kan ini dikenal sebagai keturunan orang rantai Kita tahu bahwa sejarahnya orang rantai itu punya masa kelam Ketawanan dari Pulau Jawa atau dari luar sawah luntuh Pak Sukadi sendiri memandangnya seperti apa? Apakah orang rantai ini memang kesannya buruk atau seperti apa? Bersuci orang itu juga Padahal bukan Dia adalah pejuang diri kampung-kampungnya dia dari Pulau Jawa Dia adalah mempertanggang hak Seperti Mbah saya gitu Mbah saya itu nelayan di pesisir pekalungan Tapi karena dia punya usaha bersaing dengan orang-orang Cina di sana Orang Cina tersebut dibunuh Karena orang Cina ini ada hubungannya dengan Belanda Mbah saya itu ditangkap dan dibuang ke sawah luntuh Jadi orang Belanda atau orang rantai jahat itu salah Itu adalah anak-anak bangsa waktu di zaman itu adalah membela tanah airnya sendiri Karena hak-hak yang dirampas Jadi Belanda kalau menangkap itu dibilang itu ekstremis katanya Dia paling gampang karena penguasa di Indonesia waktu itu adalah pemerintah Belanda Dan juga banyak juga yang tertipu Di ining-ining kerja ke sawah luntuh Dengan gaji yang lumayan Tau-tau di sini tidak digaji Pertambangan batu bara di sawah luntuh dimulai ketika seorang ahli geologi asal Belanda Willem Hendrik de Grey melakukan ekspedisi di sungai Ombilin pada tahun 1867 Dan menemukan endapan batu bara pada tahun 1868 Sejak itulah sawah luntuh menjadi pusat perhatian pemerintah Hindia Belanda Pemerintah Hindia Belanda terus mengirim para ahli dan insinyur Untuk mengeksplorasi batu bara di sawah luntuh Rentang tahun 1868 hingga 1887 Sejumlah pihak swasta antusias menanamkan modal untuk usaha penambangan Sementara di bawah pemerintah kolonial Belanda Roda perusahaan tambang di sawah luntuh dimulai pada tahun 1891 Dan diberi nama Ombilin Mejenen atau tambang batu bara Ombilin Sawah luntuh yang sebelumnya merupakan kota mati Kemudian hidup seiring dengan pembangunan di banyak sektor Termasuk jalur transportasi kereta api Salah satu jejak eksistensi kereta api ini Dapat dilihat di Museum Kereta Api Sawah Luntuh Replika kereta uap E1060 Mak Itam Yang konon digunakan untuk mengangkut batu bara Ada di sini Jadi ketika pemerintah Belanda memutuskan Untuk membangun pertambangan di sawah luntuh Pada saat itu PT. Semen juga menjadi bagian penting Untuk dibuat menjadi sebuah perusahaan juga di situ Jadi pada saat itu ada batu bara Ada semen Dan kemudian kita butuh satu hal lagi di sini Apa itu? Jalur transportasi Apa yang masuk jalur transportasi? Tentu salah satunya adalah rel kereta api Jadi itu yang dimasuk dengan tiga serangkai Jadi transportasi Jadi batu bara ini bisa dibawa ke PT. Semen Dan bisa dibawa langsung ke Keluar dari wilayah Sumatera Barat ini Jadi awalnya itu merupakan jalur transportasi untuk batu bara Namun jelas bahwa kemudian Pembuatan jalur batu bara itu menghubungkan banyak tempat Padang panjang, bukit tinggi, payakung, bulu, buak aluk Dan itu menjadikan wilayah itu menjadi hidup Jadi dia tidak hanya jadi pembawa batu bara Dia juga bisa mengangkut orang dan mengangkut barang pada posisi itu Usaha pertambangan yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di Sawalunto terbilang modern Selain sarana transportasi kereta api Pada tahun 1918 Mereka membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi ribuan pekerja tambang Dilengkapi tungku uap sebagai tungku pembakaran Dapur ini kini masih kokoh berdiri Dapur ini dijadikan museum gudang ransum Di dalamnya terdapat peralatan memasak tempo dungu Di antaranya periuk selebar 1,5 meter yang digunakan untuk memasak nasi Eksploitasi batu bara di bawah pemerintahan Belanda Berakhir pada 1942 Seluruh wilayah Sumatera berada di bawah kendali tentara Jepang Sejak 28 Maret 1942 Ketika Jepang masuk Itu lebih diarahkan untuk kepentingan perang Dan produksi itu amat sangat menurun Karena Jepang itu sendiri tidak memberikan intensitas Apa maksudnya komitmen yang kuat untuk pengelolaan batu bara Dan itu bisa kita maklumi Mereka kan hanya sebentar ya Dan itu juga untuk kepentingan-kepentingan perang pada umumnya Nah ketika Jepang sudah pergi itu diambil oleh bangsa Indonesia Dan itu menjadi perusahaan negara tambang batu bara Namanya tambang batu bara Ombilin pada saat itu Namanya perusahaan negara tambang batu bara Ombilin Setelah kemerdekaan Indonesia Pengelola perusahaan negara tambang batu bara Ombilin Mengalami pergantian beberapa kali Sempat menjadi perusahaan umum atau perum tahun 1984 Pada tahun 1990 Tambang batu bara Ombilin Menjadi unit pertambangan dari PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Terima kasih telah menonton 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 Selain PT Bukit Asam unit pertambangan Ombilin Ada 10 perusahaan tambang lain di kota Sawal Lunto Kebanyakan berlokasi di kejamatan Talawi Sistem penambangan bawah tanah masih dilakukan Kadiran tambang-tambang seperti inilah Yang menjadi sumber mata pencarian warga di Sawal Lunto Sistem penambangannya menggunakan tambang buat tanah Dengan metode room and pillar Pada kegiatan penambangan sebenarnya ada 5 tahapan Yang pertama tahap gali, muat, angkut, proses, dan jual Pada saat gali disitu ada kegiatan penggerusan Dengan menggunakan gancu dan ada kegiatan penyanggaan Instalasi kelistrikan, ventilasi, dan lain-lain Dan pada saat muat itu ada kegiatan Pemuatan ke beropak lori Dan diangkut ke arah stok piar Kemudian diangkut dengan menggunakan lori Ke arah luar pintu lubang tambang Yang selanjutnya ditumpahkan kepada terhadap truk Adalah L.P. Jondra Warga desa tumpuk tengah kecamatan Talawi Yang telah menjadi penambang batubara Sejak tahun 2009 Dengan menggunakan belencong Ia menambang batubara Ya begini dapat kalau keringat Ya memang banyak yang keluar Ya kalau kondisi bertubarannya kayak gini juga Panas dalam lubang Jam 8 kita udah masuk dalam tambang Dan mengakukan aktivitas penambangan Memakai beliung Dah kita jam setengah 12 sampai jam 1 Nah jam 1 kita masuk lagi Beraktifitas sampai jam setengah 5 Bagi pria kelahiran sawah Lunto 22 Mei 1981 ini Penambang batubara Menjadi sumber pendapatannya yang cukup menjanjikan Meski penghasilannya ditentukan oleh tonasi Atau banyaknya batubara yang ia tambang Bersama seorang penambang lain Dalam sehari Ia bisa menambang sekitar 2 ton batubara Dalam seminggu Ia rata-rata memperoleh penghasilan 1.200.000 rupiah Seiring dengan denyut usaha tambang di kota sawah Lunto Ada pekerjaan wajib yang dilakukan Eksploitasi tambang bahan bakar non-migas ini Harus berdampingan dengan upaya penyelamatan lingkungan Melalui reklamasi maupun reboisasi Intinya komitmen ya Kita dari pemerintah kota sawah Lunto Kita setuju kalau memang ada investasi Yang ingin tetap menambang batubara di sawah Lunto Jadi tipe investasi itu ada dua Yang pertama underground Yang kedua adalah open pit Tambang terbuka dan tambang dalam Dan seluruh dari syarat tersebut Kita memang berharap ini kepada seluruh investor yang masuk Untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam yang ada di kota sawah Lunto Ini syarat utamanya Jadi kalau mau ambil batubara silahkan Tapi syaratnya harus menjaga kelestarian lingkungan Bekas penambangan batubara Kini menjadi objek wisata tersendiri di sawah Lunto Salah satunya adalah Danau Tandike Yang berlokasi di objek wisata Taman Satwa Kandi Desa Kolok Nantuo, Kecopatan Baringin Danau Tandike ini adalah sebuah danau Yang menjadi sejarah, bukti sejarah Sukses dan jayanya pertambangan batubara di sawah Lunto Karena banyak nanau-nano yang terbentuk di sawah Lunto ini Sebagai bekas proses pertambangan Pemerintah kota sawah Lunto Tidak hanya berdiam diri setelah reklamasi Artinya apa? Pemko sawah Lunto berkeinginan Untuk mengangkat, mengupgrade kawasan bekas tambang ini Tidak hanya sekedar lahan yang sudah reklamasi Tapi lebih produktif lagi Ada pula Danau Biru Danau seluas 5 hektare di desa Tumpuak Tangah Kecopatan Talawi ini Merupakan bekas lokasi pertambangan batubara Sangat excited sekali datang ke Danau Biru ini Karena di Danau Biru ini merupakan bekas lokasi pertambangan Dan itu dijadikan tempat wisata Nah itu sungguh sesuatu yang menakjubkan menurut saya Oleh karena itu saya tertarik sekali datang ke sini Meskipun jalanannya jauh dan tidak begitu bagus Tapi setelah sampai di sini Nah melihat sesana yang begitu asri Dan warna danau yang biru Itu cukup membuat wisatawan datang ke tempat ini Dan jujur ini memang bagus sekali menurut pendapat saya begitu Eksistensi sawah Lunto Sebagai kota wisata tambang yang berbudaya Tak lepas dari sejarah pertambangan batubara di kota ini Orang rantai, lubang tambang, dan peninggalan bersejarah Telah membawa sawah Lunto ke mata dunia Sebagai kota multietnis Menjaga kelestarian jagar budaya dan alam Sama dengan menjaga pusaka sejarah di sawah Lunto Sama dengan menjaga ke tempat ini Sama dengan menjaga ke tempat ini